Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sob seperti janji saya di beberapa waktu lalu dalam komentar ada yang minta dibikin tutorial cara bikin skin kali ini saya akan penuhi ya sob ada yang minta tutorial cara bikin skin oke langsung aja ke tutorialnya yang pertama kita siapkan aplikasi dan bahan-bahannya yang pertama kita harus punya aplikasi nah itu pixelab atau foto editor atau pixi pro dan lain-lain tapi untuk tutorial kali ini saya akan pakai aplikasi ini ya sob foto editor foto editor kalian bisa download di live store gratis dan kali ini saya akan coba terangkan beberapa enggak semua sih tapi beberapa atau dasar-dasar untuk bikin skin tools tools mana aja yang kita pelajari oke sekarang kita buka dikasih foto editornya tampilan bar pertama ini seperti ini ini kita udah ada di bar ya udah ada tampilan pertama lalu kita tekan tanda plus nah disini ukurannya kalau untuk skin itu harus sama ya biasanya ada yang pakai 4.000 kali 4.000, 5.000 kali 5.000 atau yang penting kalinya sama ya standarnya sih 4.000 kali 4.000 tapi kalau pengen agak bagus gitu ya 5.000 kali 5.000 dan kalau pengen lebih bagus lagi tapi kadang-kadang kalau tidak support di game itu 7.000 kali 7.000 tergantung perangkat yang kita gunakan kali ini saya akan pakai 5.000 kali 5.000 5.000 kali 5.000 5.000 kali 5.000 nah tampilannya seperti ini kita masuk di nah setelah itu kita pilih teks dan gambar ini lalu kita masukin bahannya yaitu template nya dulu template nya kita kalau dimana kita cari nah sekarang kita bikin skin wetak justru ya template fh2021 terapkan lalu kita kunci jangan lupa dan untuk eh ininya mode campurannya kita pakai yang multiple ya ya nah ini tools yang ini untuk melihat bar disini hasil proyek-proyek kita disini adanya nanti di bagian sini lalu ini kebanyakan yang yang digunakan untuk basic itu disini ini toolsnya ada disini nah ini gambarnya seperti ini lurus aja kita ganti warna ya ini untuk ganti warna disini di isian lalu misalkan begini kasih warna ini nah ini ini lurus aja bebas kemana aja tapi lurus terus dan kalau yang ini tanpa panah ini seperti ini lurus aja disana kesini lurus aja dia mau terus yang ini ini hanya bulet saja bulet kalau yang ini ini bulet bebas bulet bebas kalau yang ini setengah lingkaran tapi bebas maksudnya bebas bisa lebar bisa kecil dan ukuran setengah lingkaran bisa di perkecil atau di lebarin terus yang ini segitiga aja segitiga kerucut dan yang ini hanya segi empat tapi bisa mempanjang bisa tunjuk sangkar tapi dia berkode bersudut empat ya lalu yang ini jarang dipakai sebenarnya ini yang bagian tapi yang sering dipakai itu satu yang ini kedua ketiga keempat kelima ini yang paling saya pakai dan yang paling sering banget yang ini ini bisa jadi beberapa bagian beberapa model gitu ini pojok sudut bebas ini sudutnya bebas terus terus tarik yang ini sudut lengkung dia sudutnya lengkung ya seperti ini contohnya bisa melengkung bebas bisa ditarik begini lalu yang ini dia sudut tapi bisa diajak melengkung ini jarang digunakan kalau yang ini dan yang sering digunakan ini ini khusus untuk bikin lengkungan seperti ini lengkungan seperti ini ya yang sering saya gunakan ini 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 yang sering saya gunakan dan untuk kursornya atau apa ya untuk menariknya kita bisa ditambahin dari empat paling sedikit sampai 64 ya banyak dan ini beberapa bagian ya yang sering saya gunakan yang pertama ini 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 dan ini nah setelah kita tahu kegunaan-kegunaan ini kita mulai membuat skin yang pertama setelah begini kita cari dulu mirrornya mirror itu apa ya sebagai kanduan ini 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 kita ambil bagian ini lalu kita eh simpan di bagian sudut sebelah yang gak mengganggu disini kita mau mengerjakan yang sebelah atas dulu kabin dulu ya Nah lalu kita kasih kita tekan pada plus lalu yang kotaknya segi empat lalu kita pilih warna ganti warna sesuaikan dengan apa yang ada di situ nah ini ini misalkan kita harus akan menyesuaikan warnanya lalu kita kloning aja pakai seperti jarum itu ya ini yang seperti jarum lalu kita kloning kita tekan aja kalau ingat yang akan dikronikkan apa seperti misalkan lalu kita pencet favorit ya nanti enggak susah klonik lagi kalau udah lalu kita tekan oke lalu samakan nah seperti ini ya oke lalu kita tarik dan ratakan setelah itu kita tarik ke bawah dibawah template nah sudah berubah warnanya ya lalu setelah itu kita kunci jangan lupa setiap proyek yang sudah kita anggap fix itu kita kunci biar nggak berubah dan untuk selanjutnya saya percepat biar durasinya enggak terlalu lama ya sob atau kalau enggak nanti saya bagi dua durasi 41 dan 42 karena bikin skin itu enggak cepat enggak segampang bikin apa gitu jadi butuh waktu lama nanti setelah ini saya percepat ya biar kalian enggak terlalu ini enggak terlalu lama oke simak baik-baik ya kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti di kolom komentar Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati